Nggak usah lebay, nggak usah alay, nggak usah Kebanyakan Norak ya I'm super shy, super shy Kalian lagi apa? Malam, malam juga Smarter baby, smarter Sumpah tisu di rumah aku tuh kayak jelek banget gitu loh Kayak dia tipis banget dan kalo misalnya dipake tuh kayak kelupas-kelupas gitu Halo cantik, halo Halo juga cantik Oh guys, tipa banget, jadi waktu Jessi kemarin ke Jepang aku dikasih Jessi ini Kau sekaki Hello Kitty Kan tau aku udah se-Hello Kitty apa sekarang Wuh, aku pernah pake case Case-nya si Gwen Hai Gwen Super shy Jadi kalian temenin aku untuk beres-beres meja yang sangat kotor ini Gue kayak nggak ngerti ini ada Voucher Cake Ada chain no matter Ada juga buku kuliah Guys, kalian tau nggak sih? Udah sekitar 2 semester ini buku kuliahku ini doang Kayak Bro Ola malas mencatat bro Yas, betul sekali Ola tanya, Ola suka menulis nggak? Dulu suka waktu sekolah Tapi sekarang semenjak dunia berubah menjadi hantu Udah nggak suka lagi menulis Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini Mana Akhirnya Kalian temen aku beresin pouch makeup yang kayak Oh my god Tadi aku udah beli Cushion refill gitu Ini kayak gue bingung caranya Gimana sih cuy Ngelepasin Tempat Cushion Gimana ya guys Cara lepasin tempat cushion Gimana Ini kan Dia kan jual refill Harusnya berarti bisa doang dilepas I'm super shy Super shy Oh Lepas tempatnya Gimana guys caranya guys Kalian tau nggak tutorialnya gimana Lihat dulu Ini kan penggantinya Oh iya 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 Itu kayak tinggal ditekan dari sini harusnya Oke Kita lap dulu Aku pengen meminimalisir Barang-barang yang aku bawa Untuk Kegiatan JKT48 Karena apa? Karena boros banget Ola Ola tuh boros banget kalo misalnya bawa barang Soalnya Semuanya kayak dibawa gitu Oke So penting aja Terus cara pasangnya gimana nih? Apa udah kayak gini aja? Apa emang kayak gini? Oke Yes Udah Wow Baru mulai Udah ada yang kasih Siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Coba guys kalian komen siapa yang tadi kasih Soalnya Ini Kak yang kasih kasih tadi siapa ya? Kak Kak wilay Kak wilay Iya kak Kak wilay kak Kak wilay Kak wilay Bye Sumpah gue pusing banget ngeliatnya Dari gak sih guys? Terus Oke Wak wilay Thank you ya Udah kasih kasih Kastil kak aku W4 Ini ada W2 W2 Thank you Thank you Thank you Thank you Baru mulai udah dikasih loh Keren banget Keren banget Keren banget sih I'm super shy Super shy Kasih kak wilay Semoga kak wilay Rezekinya lancar Ini masuk apa shift? Gak masuk Gue udah tau sih kalo misalnya showroom pasti Jadi pertanyaannya lagi Lagi Banyak pertanyaan ya Pasti Pasti Kepada nanya Chef Kenapa bisa Bookber Chef? Ya gak kenapa-napa Emang kita kan Selalu Bookber Dari tahun kemarin kan Jadi kemarin itu Mira tiba-tiba ngechat Dia bilang Eh lah Bookber yuk Nah disitu kan aku lagi Jumat Agung kak So aku bilang kayak Ayu banget Tapi kayak Gue udah di invite ke Group Bookber Jadi kayak Aku akan mengusahakannya Karena aku Gak bisa sebenernya Eh ternyata bisa Ternyata aku dateng lebih dulu Daripada O'Neill Eh Tuhan Selamat malam Chef Selamat malam Sepio gimana Chef apanya Apanya gimana Gak kenapa-napa Yang kenapa-napa kan Cuman lo semua I'm super shy Super shy Sumpah Aku beruntung banget Aku pernah membeli ini Sumpah ini Ini salah satu Pembelian ter Pembelian Apa maksudnya Ini salah satu Best Best deal Yang aku lakukan Tahun 2000 Cepio pundung Chef Nanti Cepio kita Bookber ya Kita ini aja Cepio Apa namanya Apa namanya Aduh gue sebiak banget lipstick Gue tuh kayak pusing gitu Gak pusing dong Ngapain pusing Itu kan Reziki kamu Kalau ngeliat lipstick Iya sih Betul juga Sparta Sparta Masak bareng aja Ya nanti ya Kita masuk bareng ya Emang Emang Cepio kenapa Aku cuman liat di Twitter gitu sih Cuman kayak Ya udahlah ya Kita kan semua temenan Kak Ola suka gak ngajar Gen 12 Suka banget Aku tuh abis Tau gak sih guys Abis Aku Ngajar mereka Mereka tuh kayak Kak Ola boleh minta foto gak Boleh dong Apalagi si Regi Dia lagi kayak Kak Ola pengen foto seribu kali Boleh gak Boleh dong Reji Masa gak boleh Kak udah ada pendaftaran Jacketi gak? Gak ada Lu makanya dari kemarin Lu mana aja Udah disuruh daftar dari kemarin Sok-sok jual mahal Sumpah I love pink so much Yeay Pada Pada Aku lagi ngeberesin ini guys Fouch makeup Nih aku bakal satu-satuin pake Ini semua Ini buat lip product Ini buat brush gitu Sama ini buat Mascara Mascara, concealer, dan lain-lain Untuk kemarin aku Kan foto kan Terus ditanyain tuh Sama fans Ada fans Ola spill mascara Please Soalnya kalo gue pake buat Lebaran Jujur tau gak sih? Ini tuh mascara yang Ember J.K.T. tuh banyak banget pake mascara ini Kayak kalo kaos lain tuh Menurut gue bagus banget Cuman Jeleknya mascara yang bagus itu adalah Kayak dia tuh Susah banget buat dibersikinnya Jadi kalian mendingan Beli removernya lagi Kalo kaos anak king dijual gak guys? Kaos anak king itu Itu bukan kaos sebenernya Eh maksudnya itu bukan kaosnya anak king Jadi itu cuma sticker doang Kalian gak liat Itu tuh aslinya Aku pake kaos garasi drift Aslinya aku pake kaos garasi drift Terus Yaudah deh Ditempelin stiker anak king Tapi coba bilang O'Neill deh O'Neill bikin merchandise anak king Siapa tau kan Di ACC kan Siapa tau dia bikin Iya gak sih? Wawancara Jot di wartak Iya sumpah mau banget guys Mau banget Makanya kalian ramein wartak terus ya Supaya wartak Bisa banzai Alias panjang umurnya Panjang umurnya Panjang umurnya Panjang umurnya Mendingan ditumpuk Mendingan ditumpuk atau ditumpuk guys Kan tau gak sih poach makeup tuh paling susah dirapiin Kayak berantakan terus berantakan terus Bisa gak sih gak usah berantakan Ya sebenernya bisa lah, cuman dulu gimana Kadang tuh kalo misalnya lagi buru-buru Misalnya di jaketnya, kalo lagi buru-buru Itu kayak semuanya yaudah asal masukin, asal masukin gitu Itu gue sih yang melakukan, cuman gue juga yang leluh Sekarang pun aku pusing gimana cara mengaturnya Seperti ini dulu ya Lah besok Wartag siapa yang dateng? Hmm, pokoknya sejauh ini masih member JKT semua ya Kemarin, eh tadi pagi tuh Wartag emang telat uploadnya ya Maafin ya, maafin Wartag ya temen-temen Kenapa telat uploadnya? Soalnya tadi pagi tuh kayak ada Apa sih namanya? Ada yang error gitu schedule-nya Atau kakaknya sih gitu ya Mata yang indah dibalik kacamata Lalu rambut panjangnya dipotong Di luar tukang Sebenernya keren si jenius Level cinta aku Itu lagunya viral lagi ya di TikTok Oh my god, keren banget ya JKT Party Up Ayo guys, viralkan lagu Mahadaya Cinta guys Karena itu lagunya lucu sebenernya Ah, ah, dia peringkat tiga U.N Yeay, sudah selesai Ini pouch makeup aku Taraaa, lucu banget nih Jadi kalian tau gak sih? Aku kan sekarang lagi cinta mati banget sama Hello Kitty Nih aku, kalian inget-inget gambar ini ya Ingat aku punya berapa barang yang gambarnya kayak gini Kan katanya kan Hello Kitty itu adalah Nih, coba ya guys Katanya ini jadi Hello Kitty itu adalah Karakter yang dibuat oleh seorang ibu Jadi anaknya itu Eh, ibu itu punya seorang anak Terus anaknya itu Katanya gak punya mulut Terus dia pergi ke dukun Terus dukunnya bilang Kamu harus menciptakan satu karakter Karakter yang semua orang suka Nah, akhirnya dia ibu itu Menciptakanlah yang namanya Hello Kitty Makanya kenapa Hello Kitty itu Gak ada mulutnya kan Gue adalah salah satu orang yang Ter Apa Terracuni oleh Ibu-ibu itu Tapi gak tau sih Itu bener apa gak Menurut gue itu sih gak bener ya Maksudnya kayak Boy, orang menciptakan karakter itu karena Karena kekreatifan gitu Iya gak sih Oh sama aku juga suka Hello Kitty Emang iya Nih, terus Yang kedua Aku tuh kan semuanya pink ya Aku tuh suka banget Semua barang yang warnanya pink Lalu rambut panjangnya dipotong Di luar dugaan Tapi emang iyalah dulu Aku juga denger kayak gitu Iya kan guys Sumpah gak sih Pink Lin Pink Si Lin mungil Lebih mungil Ada lagi yang lebih mungil guys Si Anin Mungil kali Dulu aku juga pas masuk JGT Segitu loh Badannya Terus sekarang udah mulai Mau gemuk aja Akhirnya karena gue stress Jadi kayak Gue makan Ci nanti temenin sahur Oke Aku gak temenin kamu sahur Karena kamu bilangnya Ci Karena aku bukan Cici Cici Coba kamu bilang Boru nanti temenin aku sahur Pasti aku temenin kamu Guys Liat Aku juga punya ininya Aku punya pouch Yang gambar ini juga Ini isinya tuh ada Power bank Sunscreen Sisir Lip product Terus apalagi Bedak Dompet Terus tau dompet aku ya Ini bukan dompet aku yang sebenernya sih Oh my god Brand ambasador Please screenshot sekarang Tapi ini kenapa pinknya beda sendiri ya Tapi ini bukan kalau dia buteh kok Emang kayak gini aja Sumpah Suka banget Maaf ya Mickey Moss Aku udah gak suka itu sama kamu Maksudnya kayak Gue tetep suka sama lo Cuman Aku kesel banget ya Setiap ada barang yang collab sama Mickey Moss Itu harganya pasti Dua kali lipat lebih mahal Gue kayak Why? Jadi mahal banget Kayak Woy lo ada apaan Kok bisa lo jadi kayak mahal banget gitu Gue terbingung-bingung Aku bakal beli Kayak sini Xiaomi Yang Hell Kitty juga Sepatu gereja lo Mickey Moss lah Iya Itu kan Dulu kan gue belinya Pas gue masih Cina Sama Mickey Moss Mungkin sekarang lo kayak Mickey Moss Barangnya tuh mahal-mahal gitu Kayak gue gak sanggung Gue Eh gak boleh ngomong gitu Kalau ngomong gitu Nanti kalau beneran gak ada duit Gimana Mana ikronya Itu ada Kutaruh di atas Alkitab Berarti sekarang Sepatu gereja Hello Kitty Enggak dong Sekarang mau kenanya Hello Kitty Level cintaku terlalu tinggi Jadi terkejut Yeay sudah rapi Aku happy sekali Sekarang kita bacain komen Aku BTW live-nya bentar aja Kayak setengah jam aja gitu 2242 2242 2212 Harusnya selesai Cuman kayak Oke Karena gue baik Sama Allah semua Dan aku mau ngobrol Tapi gak apa kita ngobrol Sumpah kemarin tuh Wifi aku sempet Terusak gitu Mata yang indah Di balik kacamata Oke Sekarang kita Bacain komen Member makan Gala Makan Kira-kira Z diundang gak ya Di wartak Menurut kalian Diundang gak Kan kemarin gue liat Katanya ada yang Mau salto Di Kalo misalnya Gue undang Z ke wartak Nanti Aku pikir-pikir dulu ya Kalo aku lagi mood Dan gue tau Fans tuh Banyak pembohong Kenapa gue bisa bilang Banyak fans yang pembohong Karena dia suka kayak gini Olah Aku gak dateng ke STS kamu Olah Aku gak verif Olah Tiba-tiba Roll satu Jadi kayak gue gak percaya 100% Kalo misalnya kalian Ngomong kayak Aku akan salto Kalo Z Ada di wartak Ya Coba Kamu kasih DP dulu Ke aku Ya Buat kalian yang mau salto Di grad konsernya Cishani Karena Kalo sudah posting Wartak Sama Azizi Kalian DP dulu ke gue Ya Kalo misalnya kalian gak DP Gue gak akan mau Karena gue gak mau ketipu Ya Karena di Jakarta ini Banyak banget penipu Ya Penipu 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 Penepu Oke SSK lah SSK maksudnya apa? Seso Iya Seso Ditunggu DP nya Iya Jadi kalian harus bikin gue Trust Minimal tuh 40% lah Kalo misalnya di bawah 40% Gue gak akan undang Eh maksudnya Bukan gak akan undang Tapi kayak Gue masih berpikir keras Untuk Aduh Upload gak ya nih Sama Z Karena kan Z kan artis guys Z kan maksudnya kayak Dia jadwalnya sibuk banget nih guys Jadi kayak Kita harus request nih Ke jadwalnya Z Jadi kalo misalnya Z sudah meluangkan waktunya Tapi lo semua ternyata penipu Gue yakin hati kecil Dan hati mungilnya Z Bakal hancur banget Kayak hati mungil dia Mungkin bakal Jadi Berkeping-keping gitu Kalo misalnya kalian bohongin Oke Jadi Aku mau DP dulu ya Aku mau kalian DP DW Persik Waduh sehancur itu Iya Makanya kalian jangan Berani-beraninya Bohongin kita Tak segampang itu Yes Betul sekali Lah selain member Bisa diundang Gak bisa Makanya Kalo misalnya ini kan Udah trending Tiga kali nih Kayak Jok Apalagi yang harus aku Coba kita liat ya Viewer Swartak Kemarin tuh Asyal chat aku Bilang kayak gini Lah Viewer Swartak Naikin Eh Viewer Swartak Ini banget Rame banget Makasih ya Temen-temen aku Yang paling aku sayang Ini ya Kalo misalnya Diliat-liat nih ya guys Dari kemarin tuh Viewer Swartak Gak ada yang Di bawah 100 nih Wow Kecuali Indira Tapi Indira juga udah 97 ribu Dan Indira baru upload Sekitar 19 jam yang lalu Jadi Apalagi Jod Kamu meragukan Apalagi tentang Wartak Ayo Kita harus bikin Jod percaya Kalo misalnya Kita bisa Banzai Long live Bertahan lama Oke Berkat siapa Chef Berkat Sobat Wartak Akulah Sobat Wartak Siapa disini Yang sobat Wartak Yang setiap pagi Masih nonton Wartak Eh masih nonton Selalu nonton Wartak Siapa 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 Oleh kapan Di elite room Kalian maunya Aku di elite room Aduh Tapi gue takut Ya Takutnya bukan Takut kebakaran Takut Gak sesuai Ekspektasi Orang-orang Undang 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 orang tua Member Undang siapa Kita undang Coach Justin Karena Coach Justin Adalah Salah satu Orang tua Member Oh my god Yes Tau gak guys Wartak itu Sebenernya Warung tali kasih Karena dia telah Mempertemukan Antara Coach Leah Dan Coach Justin Wow Undang Papanya Z Oke Boleh Respect Tante Mimo Enggak sih Ih Sumpah Aku juga pengen Banget Kayak Aku tuh pengen Kalian tau Kayak POV Dari orang tua Member Yang melihat Anaknya Kayak Kegiatan Sampai malam Terus Melihat Anaknya Kayak Banyak Penggemarnya Itu tuh Aku pengen tau Kayak Dari sisi Orang tua Member Gitu Ya gak sih Kan Gak mungkin Kalau gue Undang Nak Bapak Gue Nanti Horror Ya Wallow Way Gak 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 selamat menikmati undang keluar, tapi gak tau ya karena kan kalau misalnya keluarga gitu kan itu jatuhnya kayak privacy ya, jadi kayak kita tanya dulu ini kita cuman berini-ini doang minimal jujur ya, yang saat ini aku pengen undang banget itu ada Asel atau Kak Cika, dan ex-member-ex-member lain kayak Kak Siska, Kak Jinan gitu atau aku pengen undang Kakak Choreographer karena Kakak Choreographer tuh salah satu yang kayak deket banget sama member gitu kan, dan kayak dia juga kayak, mereka kayak kalian tau lah ya Kak Iin dan best friend itu kayak terkenal banget di TikTok oh my god, jadi kayak aku kayak pengen banget undang opung request opung Kak Melody, oh my god, iya banget aku tuh kemarin ketemu sama Kak Melody kan terus Kak Melody bilang kayak ayo dong undang, eh aku bilang undang ke wartak, aku pengen banget undang Kak Melody ke wartak Kak Marsha Kak diundang aja heh, aku tau pasti umur kamu kamu pasti masih SMP atau masih SMA atau masih SD gak apa-apa diliat ya di wartak wartak di scroll ya sampai bawah Marsha udah Cimarsha udah J eh J kan D Marsha udah jadi undang Asel gak Aduh, Asel maha enggak Aduh Asel maha enggak Mbak Im lah eh Mbak Im abis ulang tahun selamat ulang tahun ya Mbak Im A, B aku pengen banget tau ketemu A, B cukup Taman Sapali ya gue juga mau undang bagas dribble cuy tapi tau gak sih aku lagi kayak jarang banget liatin mention tiktok karena menurut gue kayak udah terlalu toxic banget masa ada gue ditubir karena gue gak punya bapak terus gue kayak ha 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 gak punya bapak ditubir gue kayak ha gak apa-apa gak punya bapak yang penting punya etika pe zikap iya nanti zi makanya tunggu dulu ya tunggu zi pulang zi pulang sekarang zi pulang mata yang indah dibalik ke can iya sumpah sampai kayak ke abang aku abang aku bilang kayak gini kak katanya lu ditubir terus aku kayak ha gue ditubir apaan emang gue bikin apa gue bikin sesuatu apa gitu iya katanya lu ditubir karena lu gak punya bapak terus gue kayak ha ditubir karena gak punya bapak gak apa-apa yang penting punya duit eh jangan seperti itu iya kan sumpah aneh banget cuman gak apa-apa jadi menurut gue kalau misalnya kayak gitu-gitu aku tidak membela keduanya dan sebenernya aku gak nyalain keduanya juga karena gue juga dulu sebenernya aku udah pernah bilang kayak please lah jangan bikin konten sedih-sedih terus sekarang semenjak ada gue gak tau itu komen dari mana terus kayak sekarang banyak lagi tuh yang bikin selanjutnya dari menel aku jujur ngeliat komen yang kayak gitu kayak kalian kan nih ya makasih ya yang udah semangatin aku tetap semangat karena kalau aku dari kemarin gak semangat mungkin gue udah ngapain gak tau ya kan maksud aku kayak kalian udah tau kayak itu salah terus dibikin konten maksudnya kayak kenapa kenapa di ha gitu kayak ha tapi jujur aku baca-baca komen itu kayak sumpah lucu aja kayak apa-apa pokoknya satu ekspresi tolong editin ola ha 10 menit ha 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 ini kayak bingung gitu loh kayak ha cuman gak apa-apa smell the baby guys aku ada mau cerita satu lagi jadi guys tadi kan aku lagi makan aku makan di mall jadi ceritanya itu aku makan di restoran kayak dia restoran Chinese gitu lah ya kan terus emang itu restoran tuh kayak ee waktu itu lagi sepi karena aku makannya jam 4 sore tadi tadi banget nih jam 4 sore terus pas aku lagi makan aku dateng tuh jadi bangkunya tuh kan kayak berderet gitu kan gini-gini gitu kan berderet gini sini ada meja 1 meja 2 meja 3 meja 4 nah aku tuh duduk di meja yang ini nah terus disini di belakang meja aku itu ada satu keluarga dari pas aku dateng keluarganya itu ngeliatin gue terus terus enggak aku terus sih tapi kayak ngeliat ke arah kita terus tapi ngeliatnya gak yang gimana-gimana cuman ngeliat doang ngeliat gitu terus aku pikir kan aku kan bikin tiktok sama abang aku sama adek aku kan jadi aku pikir kayak ya mereka ngeliatin aku bikin tiktok terus aku juga kayak gak apa-apa kalau diliatin kayak yaudah gitu terus kayaknya dia sekeluarga gitulah sekeluarga ada mamanya papanya terus ada anaknya dan aku tuh gak perhatiin banget aku cuman perhatiin bapaknya karena bapaknya itu yang di depan aku yang keliatan kayak dari mata aku gitu kan terus udah terus mereka selesai duluan terus udah tuh selesai duluan terus abis itu kita kita mau bayar kan terus abang aku mau bayar terus abang aku ke kasir abang aku bilang ini mau bayar meja nomor 27 gitu kan terus pas mau bayar masa-masa ngomong kayak gini oh ini tadi udah dibayarin sama sama ibu-ibu sama kakak-kakak terus kayak ha? udah dibayarin terus aku bilang kan kayak abang aku bilang kayak oh kita belum bayar kita belum bayar meja ini belum bayar soalnya kita baru selesai makan belum bayar terus dia bilang oh iya ini tadi udah dibayar sama ibu-ibu sama kakak-kakak terus kita kayak ha? siapa? nah aku suspectnya tuh suspect aku tuh mikirnya apa jangan-jangan si keluarga yang di belakang aku itu ya sebenernya jujur aku gak tau siapa yang bayarin cuman apa jangan-jangan itu orang yang ada di belakang itu ya menurut kalian siapa? menurut kalian siapa? dan kenapa mereka bisa bayarin soalnya makannya kita kan namanya makan keluarga iya gak sih kayak kalau misalnya makan keluarga kan aku tadi tuh berlima aku, mbak aku amel abang aku sama bibi aku ada ikut terus aku kayak kok? tapi buat siapa pun yang udah bayarin terima kasih banyak ya soalnya aku juga ninggalin nomor telepon in case itu salah bayar maksudnya aku ninggalin nomor telepon biar kayak yaudah gue bayar karena kan gue belum bayar kan tapi katanya siapapun yang sudah bayarin terima kasih banyak ya semoga amal ibadah kamu diterbayarkan semoga rezeki kamu lancar tapi lain kali tidak usah seperti itu ya Ella belum oh iya Ella belum Ella belum di order guys bentar lagi aku mau udahan ya karena aku mau bersih-bersih mata yang indah dibalik kacamata aku pengen bersih-bersih dulu dari sini bukan bersih-bersih maksudnya bersih makeup di luar dugaan level cintaku terlalu tinggi jadi terjujud ternyang-nyang lagu arah sang cinta dan balasannya iya dong please guys please dong guys apa ini ramein itu lagu enak pol guys sumpah ya guys aku tuh pengen banget kayak lagu-lagu Jackety itu sebenernya banyak banget yang enak dan menurut aku kayak relap di anak-anak gen Z sekarang kayak kalian tau gak sih Yoka Z yang lagu yang pernah dibansi sana yang ku ingin bertemu dengan mu sampai hampir menangis rasanya ku ingin terbang ke langit sekarang juga bener gak liriknya ya pokoknya lagu itu itu tuh lagu tentang orang yang ditinggal maksudnya ditinggal sibuk sama pacarnya terus kalau misalnya dilihat dari case-case anak gen Z sekarang atau anak-anak milenial kan kayak banyak banget kan yang kayak gitu yang kayak itu lagu tentang orang kangen sama pacarnya gitu loh apakah telepon juga tidak bisa kalau kalian tanya lah katanya mau dihapus tapi kok ditambahin bukan ditambahin ya ini ini penghapusnya kalian gede itu langsung luntur padahal aku merindukanmu please tolong dan sebenernya kayak banyak banget lagu J.K.T yang kayak wow ini tuh berlihat banget sama terus lagu-lagu cinta searah gitu kan kayak lu orang kan banyak banget yang cinta searah nih jadi kayak guys aku udah pernah kasih tau kalian gak sih waktu aku ke Thailand aku beli kapas ini ini kapas yang menurut aku kayak worth it banget soalnya kapasnya tuh segede ini jadi kayak bisa menghapus satu muka sekaligus tapi aku belum punya pacar ya kan gak harus pacar bisa jadi crush bisa jadi kayak siapa atau langit biru cinta searah please banget itu viral please gue mohon karena kayak semua orang harus tau cuy kalau lagu Jacket itu se se apa namanya se semena itu semua orang harus tau kalau misalnya lagu Jacket itu semena itu dan kayak se kalau misalnya sedih itu sedih banget liriknya dan kalian tau gak sih lagu Glory Days yang aku bawain pas last show banzai censor aku banzai itu kan kalau misalnya kalian denger kayak dia liriknya tuh kayak eh lagunya tuh kan kayak seneng gitu kan kayak salam ila bimanyi bukan diri kan terus pas aku hapalin lirik aku baca bite satu bite dua kalian tau gak lagunya itu tentang perjuangan kayak perjuangan tentang perjuangan kalian bisa sukses gitu ngerti gak sih kayak gak apa-apa cuy gagal di dalam hidup gak apa-apa cuy gagal kayak it's okay don't cry don't be shy di lirik apa ya kalau memang ini yang namanya masa remajaku harus bagaimana agar bisa bersinar itu buat orang-orang yang kayak nanya gak apa-apa kan kalau misalnya umur segini belum ini 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 gak apa-apa kan kalau umur segini belum gini 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 it's okay selalu ada air mata yang tak terlihat aku paling suka ref duanya yang kayak sambil lebih menyibukan diri terus terluka aku pun tak mengapa gagal sekalipun tak ada salahnya mencoba lagi tak ada apapun yang ditakuti oh ini nih apa sih itu guys liriknya yang setelah kita berdarah pastilah bisa menjadi pribadi yang kuat say no say yes tuh guys lihat worth it banget tapi biasanya aku kalau misalnya udah kayak gini aku bakalan pakai yang kecil untuk kayak ini untuk finishingnya gitu kalau jaga warung ya betul sampai dosa pun kehapus betul kalian pakai ini deh sumpah kalian harus pakai kalian harus double cleansing karena kalau misalnya gak double cleansing tuh kayak kalian tahu kan dosa kalian se se numpuk apa jadi kalian pakai ini ya bagus amat alis lu wow emang iya ya makasih ya aku tuh paling insecure sama alis tau gak insecure sih cuman kayak gue gak bisa kalau keluar gak pakai alis wow setelah kita berdarap pastilah karena suka rontok gitu guys oke mukanya sudah bersih lagi PMS jadi kayak cepio kewartak eh jujur episode cepio yang sangat aku tunggu juga karena episode cepio tuh yang ger wow wow flora juga oke guys kalian tau gak ini aku spoiler sedikit ya aku gak tau ini nanti pagi atau nanti malam itu yang di upload siapa cuman aku suka banget wartaknya flora karena menurut aku itu ada isinya yang bikin kalian kayak uuuuh gitu jadi semoga wartaknya cepet di upload oke 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 guys aku udah pengen selesai karena mau bersih-bersih besok aku ada kegiatan tapi besok aku kuliahnya online sih jadi kayak oke aku akan absen di podium ada Kak Fatoni ini Kak Alvian Fatoni atau Fatoni Benel lagi oh betul Alvian Fatoni kenapa langsung ganteng banget diganti-ganti nama lo terima kasih ya terus ada Kak Escastas wow nama baru thank you Kak Escastas terus ada Kak Aduakangen Olali wow kalau kangen jangan lupa kita kan sebentar lagi ada video call ya kan terus ada Kak Save Olah thank you Kak Save Olah ih profilnya baru pakai foto Olah yang baru aku ada foto baru lagi tapi aku tuh tadi mau upload foto tapi kayak kemarin aku habis upload foto jadi kayak hmm sepertinya besok aja terus ada Kak Wilo thank you Kak Wilo terus ada Kak Aditya Putra thank you ya Kak Aditya Putra terus ada Kak Akil Sanz thank you Kak Akil Sanz terus ada Kak Fatoni lagi oh ini yang terupdate ya oke terima kasih ya Kak Fatoni lu naiknya tinggi juga ya langsung nomor 7 terus ada Kak Kali eh ada Dede Dede Kalista only Kak Ola thank you Kalista jadi kapan kita bertemu secara langsung Kalista lalu ada Kak Rian thank you banget ya Kak Rian thank you lalu Kak ada ada Kak Belana Senduk wow thank you ya Kak Belana Senduk orang Indonesia real Indonesia tinggal di Indonesia gue akan ingat tapi sebulan ya katanya di Indonesia lalu nomor 3 ada Kak Moses thank you banget ya Kak Moses tau gak ini ada ada ini kan Kak Moses nomor 3 ya kan ini ini kalau misalnya di Bali jadi MO MO itu adalah Moses lalu ada Kak Chaplin Chaplin Hola only lo yang bener aja Kak Chaplin katanya Hola only terus kemarin juga siapa itu si siapa Lily Lily Trilili siapa sih Kak oh si yang kakak kemarin ini apa tuh namanya olengin untuk kemarin itu dia gak ada loh di JT School lalu yang pertama ada Kak Willie wow terima kasih banyak Kak Willie thank you banget ini untuk Kak Willie eh aku ada Willie oke thank you ya thank you ya semuanya aku harap yang di screenshot aku gak mau ada selfie screenshot lagi karena gue maunya yang di screenshot tuh tadi foto aku pake semua barang-barang Hello Kitty aku bye-bye semuanya sampai ketemu lagi kapan-kapan bye-bye semuanya